6 bulan kemudian ya kemarin 3 Maret Alhamdulillah dikasih tadi ada yang lama menikah dalam waktu yang singkat banget gitu ya gak nyampe sebulan itu prosesnya dan kami juga gak honeymoon sih langsung berangkat umur lagi Mbak Feta gitu dan kalau gak comfort gak apa-apa gitu kan tadinya masih kayak gitu gitu kan terus sampai akhirnya saya tanya besokannya pas pulang kerja tuh aku belum makan Mami cerita sedikit gitu ya kenapa saya kemarin akhirnya rela gitu ya berjuang mengorbankan segala macam untuk ke islam gitu kenapa sih ada apa sih dengan islam gitu emang sempet cerita cerita jadi dari anak yang tadinya sempet bilang cuma mau do it for one month gitu ya terus mau ikut abis sama ummi gitu hah itu mosyadah gitu kan sampai akhirnya itu kan hari minggu ya awalnya beliau nanya-nanya kalau misalnya sholat itu berapa rokaat gitu-gitu jadi saya bilang dalam hati saya sih kan nutrir isya kan Kristen ya maksudnya dalam hati gitu kok ngapain nanya-nanya gitu terus suatu saat beliau beneran ngasih tau ke saya katanya bu saya udah sahaja katanya gitu saya sampai nangis gitu ya Allah gitu asyadu asyadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyadu wa asyadu anna anna muhammadan muhammadan Rasulullah Rasulullah Alhamdulillah Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa salam Bismillahirrahmanirrahim rabisrohli sodri wa yasiri amri wa hulu uqdatan milisani yafbahu kalli Alhamdulillah ibu-ibu apa kabar ibu hebat hari ini ibu hebat generasi kuat Allahu Akbar Masya Allah ibu-ibu hari ini dengan maksudnya dengan aduh saya cukup segera gini soalnya di depan saya udah ada resumen ya dengan saya Fetania yang akan mengawal agenda Ramadan komunitas ibu hebat kali ini temanya adalah generasi hebat generasi kuat dan bersama dengan dokter Karissa Garni apa kabar dokter Alhamdulillah baik Mbak Feta apa kabar juga Alhamdulillah masih bertahan kuasanya masih semangat Alhamdulillah semangat banget ini gak terasa sudah 17 Ramadan ya Ustadz ini ya dokter ya gak terasa banget ini kita betah banget di dunia ini waktu berjalan sangat cepat gitu ya Alhamdulillah ini dalam rangkaian rangkaian komunitas ibu hebat untuk menyajikan pemateri-pemateri kajian seminggu itu tiga kali ya dokter Karissa kali ini kegiliran dokter Karissa udah langganan kita nih tahun kedua ya dokter ya insya Allah ini selalu jadi favorit kami ini nih dokter Karissa nih kalau ini jadinya selalu udah pasti udah diagendakan tahun kedepan insya Allah kalau panjang umur ya semoga jangan bosen ya dokter ya iya kembali jangan bosen yang komunitas ibu hebat ya kalau ini soalnya narasumbernya juga hebat sip oke kini sesuai dengan temanya generasi hebat generasi hebat generasi kuat dan pengen kita sesi sharing dari dokter Karissa yang kita tahu ini Masya Allah pengalaman hijrahnya itu sangat menyentuh gitu ya tahun lalu pun kisahnya menjadi inspirasi bagi ibu hebat dari komunitas kami gitu ya jadi pengen tahu nih kelanjutannya nih hebat yang satu ini tuh gimana sih gitu ya menjalani Ramadan tahun ini gitu ya dokter ya sementara kita tahu dokter Ramadan keempat ya dokter Insya Allah akan banyak lagi puluhan Ramadan yang akan dijalani Amin Insya Allah bersama bersama keluarga pertama kali malah ya dokter ya kali ini ya alhamdulillah nah ini keseruan apa nih yang apa namanya yang dokter apa namanya alami nih bolehlah mulai dari Ramadan-Ramadhan sebelumnya gimana caranya pas dokter sendiri mengalami puasa kemudian sekarang mengalami keluar pertama dengan keluarga Ramadan iya terima kasih Mbak Fetna Bismillahirrahmanirrahim ya kalau boleh cerita sedikit gitu ya flashback kan kalau yang cerita sebelumnya udah ya udah disampaikan di komunitas ini yang Ramadan pertama itu pastinya yang masih lagi apa high tension masih lagi dalam apa perlindungan masih dalam apa pokoknya lagi ini banget ya lagi sempit lah gitu istilahnya gitu Alhamdulillah di tahun 2021 nya Ramadan nya udah lebih lapang 2022 nya semakin lapang gitu ya dan Alhamdulillah 2023 ini Masya Allah gitu ya dikasih rejeki sama Allah ada dikasih jodoh lagi gitu ya dapat anak sama juga 4 jadi totalnya 7 Masya Allah bonusnya banyak banget bonusnya bonusnya banyak iya Alhamdulillah itu mah rejeki banget ya dokter ya iya gitu gak ngira juga sih gitu kan pikirnya juga masih entah kapan gitu kan mantan suami kan baru meninggal juga gitu kan Agustus 2022 lalu gitu jadi juga masih mungkin anak-anak belum bisa nerima orang baru dan sebagainya gitu wah banyak yang terjadi ya iya ini apa bisa bertahan insya Allah bisa lah soalnya mamahnya dokter Karissa nah jadi apa namanya oh ntar lah gitu pikir fokus ke anak-anak dulu gitu kan fokus belajar dulu juga gitu jadi masih lama lah mungkin gak ini tapi mungkin tadi saya tuh selalu berdoa termasuk waktu saya Alhamdulillah gitu ya dikasih rejeki sama Allah ada yang memperangkatkan umroh bulan September tahun lalu gitu Insya Allah disitu saya berdoa memang Ya Allah semoga saya dikasih apa kalau boleh dikasih jodoh gitu ya lagi untuk bisa bawa saya dan anak-anak ke surga gitu kan bisa nuntung ke surga terus Ya Allah semoga Allah lembutkan hati anak-anak untuk bisa apa menjalankan syariat Islam sebelum balik gitu itu doa saya waktu itu gitu ya sampai tahun lalu dan Masya Allah itu 6 bulan kemudian ya kemarin 3 Maret Alhamdulillah dikasih tadi ada yang lama menikah dalam waktu yang singkat banget gitu ya apa gak sampai sebulan itu prosesnya Masya Allah dan kami juga gak honeymoon sih langsung berangkat umroh lagi Mbak Feta gitu dan Masya Allah Masya untuk bersyukur ya untuk bersyukur saya dengar juga ikut senang banget dong Masya Allah benar-benar di luar ini kita ya maksudnya yang kita pikirkan yang kita rencanakan gitu ya gak ngira jawaban Allah disegerakan gitu dimudahkan gitu kan apa yang saya doakan itu ya kemarin berdoa sendirian gitu sekarang datang dengan Ya Allah ini makasih ya jawaban doanya kayak kira-kira kayak gitu lah ya gitu Mbak Feta langsung berdoa gitu ya makasih Ya Allah gitu kan terus habis itu juga walaupun naik ke Jabal Roma kemarin udah lagi gak bisa naik Mbak Feta yang waktu pertama kemarin saya sempat naik ke atas terus habis itu ya itu kami pulang dari situ Mbak Feta pas dari pulang Umrah tuh persis hari pertama Tarawih besoknya pertama hari puasa hari pertama puasa nah disitu kami sebenarnya gak muluk-muluk gitu ya pulang dari sana disana juga doa kami sama itu doang gitu supaya kami dikasih hikmat gimana ya caranya supaya bisa nidik anak-anak ini gitu ya kalau tujuh tapi beda-beda kan gimana gitu ya gitu jadi kami minta Allah lembutkanlah hati anak-anak itu doa kami itu doang terus abis itu ternyata ya itu ambinya bilang yaudah kita coba ya kan kita tadi cuma sesimpel mikir oh iya anak-anak dikumpulkan supaya merasakan suasana Ramadan tahu sahur tahu buka tahu puasa kalau pun misal cuma sampai jam 12 nanti buka terus lanjut lagi yaudah namanya kan belajar tapi Masya Allah gitu ya gitu Allah mudah kan anak-anak itu tadinya yang sempat ngerasa nggak comfort pakai apa pakai perudung untuk apa untuk sholat gitu ya sempat anak saya nangis dulu kan terus habis aku bilang nggak apa-apa kan belajar gitu-gitu sempat-sempat sebegitu lah gitu kan karena kan ngelihat kakak-kakaknya pada ini oh aku kok nggak comfort ya mami gitu-gitu ya oh nggak apa-apa kalau nggak comfort nggak apa-apa gitu kan gitu-gitu tadinya masih kayak gitu gitu kan terus sampai akhirnya saya tanya besokannya pas pulang kerja tuh gimana aku belum makan mami hah udah mau jam 5 tuh ya kamu belum makan mami ah kamu full puasanya nih insya Allah ya puasanya full gitu kan udah kemudian itu kalau nggak usah kita mulai tuh kamis atau jumat gitu kan ya puasanya terus malam minggunya itu abinya ngajarin al-fatihah gitu ya lagi ngajarin al-fatihah ketiga anak saya ya itu mungkin al-fatihah itu kan memberi petunjuk ya memberi hidayah ya salah satu paidah utamanya nah hari minggu paginya itu Masya Allah gitu awalnya anak saya sempat bilang mami i just do it for one month ya katanya cuman buat satu bulan aja ya aku mau apa ya Allah ya it's okay saya bilang gitu ya cuman buat belajar kok nggak papa dalam hati saya ya Allah dalam 30 hari kan banyak yang bisa terjadi ya Allah gitu kan gitu ya dan aku nggak papa gitu ya udah nggak papa tapi abinya juga datang gitu kan ikut ngasih ini ya nggak ada paksaan dalam peluk Islam gini-gini terus tapi memang kami masuk tentang Islam terus saya cerita sedikit gitu ya kenapa saya kemarin akhirnya rela gitu ya berjuang mengorbankan segala macam untuk ke Islam gitu kenapa sih ada apa sih dengan Islam gitu sama sempat cerita-cerita jadi dari anak yang tadinya sempat bilang cuma mau do it for one month gitu ya terus tiba-tiba mau ikut abi sama ummi gitu hah itu mau syahadat gitu kan sampai akhirnya itu kan hari minggu ya jadi abinya duluan tuh yang nuntut syahadat baru hari Senin oh tau 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 baru mungkin ya jadi hari Seninnya tuh baru kami bawa ke Muala Center baru dibuat apa syahadat ulang ya resmi kemudian juga ada saksi dan membuat surat gitu jadi itu berkah Ramadan tahun ini yang luar biasa banget Mbak Fetai buat kami sekeluarga gitu itu bener-bener kami tuh kira tuh masih lama hal ini terjadi gitu kan tapi ternyata segerakan ya segerakan bahkan saya tadinya yang kayaknya mereka udah mindsetnya berubah aja kayak pulang sekolah tuh nanya ini jam berapa udah boleh zuhur belum gitu waktu ke MCI juga kan kami pas tepat asar tuh ya sempat nganya boleh gak sebelum mereka syahadat mereka mau sholat asar dulu gitu sampai orang di MCI Masya Allah ini mah udah Islam udah sholat udah ini gitu jadi itu Masya Allah gitu ya terus mereka udah setiap makan tuh nanya makan roti nanya Mami ini halal makan daging Mami ini daging apa ini halal gitu itu tuh yang Masya Allah makanan halal juga dari dokter Karissa kasih info ya maksudnya 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 harus makanan halal gitu ya iya itu saya sebenernya sih belum sampai dalam banget kalau Feta gitu masih kayak di permukaan aja gitu tapi ternyata itu bener-bener hidayah Allah ya gitu ya gitu sampai juga tentang menutup aurat gitu kan saya pikir ah tiga bulan lagi lah sekolah nanggung gak usah pindah dulu gitu kan sekolah-sekolah ya dokter ya betul iya gak apa-apa gitu kan sama sekali gak apa-apa pikir yaudah Allah minta ampun ya Allah kalau masih belajar gitu kan ya gitu saya pikir apa mungkin apa pasti di sekolah yang lama tapi dia bilang gak bisa mami aku harus pindah soalnya seragamnya kan selutut dia bilang gitu dia mau pilih ya alhamdulillah gitu ada sekolah yang mau nerima bisa pakaian syarih gitu jadinya alhamdulillah jadi anak-anak udah langsung 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 pindah gitu langsung pindah sekolah segala macem tuh karena keinginan mereka ipek banget ya banyak yang terjadi itu saya sampai kami ajak keliling gitu mau sekolah yang mana gitu saya pikir dia akan nyari yang gak terlalu jomblang lah dengan yang sebelumnya gitu kan tapi ternyata bener-bener mau yang langsung apa tadi apa syarih gitu dan sebagainya itu itu udah bener-bener sampai pelajarannya cuma 3 mami yang umum lainnya dominan 60% lebihnya itu Alquran sama Arab kamu enjoy saya tanya gitu kan ya dia bilang gitu dia bilang enjoy banget yang penting kan itu ya mami ya kata yang untuk akhiran gitu-gitu lah Masya Allah gitu ya yang tadinya sebenernya anaknya tuh kompetif-tif banget yang sering ikut lomba gitu sampai dia meninggalkan dia harusnya ikut lomba tuh di sekolah yang lama mewakili sekolah ikut lomba apa gitu itu sampai bilang gak papa nak gitu kan atau gitu-gitu kan iya gak papa mami walaupun aku menang so what ketanya dia bilang gitu segala macem jadi itu udah Alhamdulillah gitu ya terus sempat saya pikir masih pakai kerudung yang anak-anak gitu ya yang pendek gitu ya dulu buat belajar gitu kan sampai dia bilang mami kerudungku ini kependekan kata dia kayak oh iya kenapa ditegur guru apa ditegur teman gitu kan saya pikir gitu ya aku bilang gitu enggak mami aku lihat aku lihat yang temen-temen yang lain karena dia punya aku ini kependekan kata dia gitu jadi yaudah nanti yang baru ini mami gue beliin yang panjang kan yang kayak gitu sampai hal-hal itu lah itu ayah udah nggak minta apa-apa lagi ya mbak cuma minta mereka di istiqom makan ya sampai akhir hayat gitu insya Allah juga keluarga kami yang lain juga bisa dapat indah ya juga gitu biar semuanya bisa kumpul lagi gitu ya Masya Allah ini senang banget sih ada ceritanya ini maksudnya apa tuh kesenangan berturut-turut ya gitu Insya Allah betul hadiah kayaknya tiap hari ada yang baru ada yang baru ya dokter ya ini aku mendengarnya tuh jangan kan dokter yang mengalami aku yang dengarnya tuh kayak seneng terharu dan seneng gitu ya rasanya gimana gitu itu suatu kebahayaan kan sholat terawih kan 11 rokaan itu ya udah itu saya pikir wah bakal jalan-jalan nih anak gitu kan gitu Insya Allah bisa ya lumayan kusyuk lah ya walaupun mungkin gerakannya nggak sempurna betul-betul nggak jalan-jalan aja saya udah Alhamdulillah gitu ngeliatin abinya sampai zikir diikutin tangannya abinya begini-gini tuh ikutin nggak tau komat-kamitnya sampai akhirnya zikirnya disuarain gitu ya supaya supaya dia ngikuti gitu-gitu tuh udah Masya Allah gitu ya cuma paling nanya aja udah berapa ini udah berapa udah berapa lagi iya lah iya lah iya lah Jakarta kan anak dokter ya mau anak juga gitu kok pasti nanya ini rokaan berapa berapa lagi udah witir udah seneng banget ah ya Allah seneng banget ini dokter ini apa namanya Ramadan ke-17 ya dokter apa namanya untuk anak-anak nih sahur dan berbukanya dan kehidupan sehari-harinya nih ya maksudnya ada kendala yang berarti nggak nih maksudnya ada yang pertanyaan mereka atau kelakuan mereka yang bikin oh gitu ya bikin kita ah gitu hahaha ada nggak kapter iya 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 iya